Saudara Kodam 16 Patimura musnahkan 723 pucuk senjata api, hasil penyerahan secara sukarela dari warga, dan hasil pembinaan Satgas periode 2021-2022. Sebanyak 723 senjata api organik maupun rakitan, hasil penyerahan secara sukarela dari warga pembinaan Satgas Pamrahwan Maluku dan Maluku Utara, serta Satuan Jajaran Kodam 16 Patimura periode 2021-2022 dimusnahkan Kodam 16 Patimura di lapangan Apelma Kodam, Senin 7 Juli 2023. Ratusan senjata api ini terdiri dari 514 pucuk laras panjang dan 209 pucuk laras pendek, dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin pemotong, yang dilakukan secara simbolis oleh Pangdan 16 Patimura Mejan TNI Ruruh A Setiawibawa didampingi Forkopimda Maluku. Pemusnahan senjata rakitan yang kita peroleh dari masyarakat, ada yang kita ajak, tetapi juga ada yang secara kesadaran menyerahkan sendiri. Pada kesempatan pagi ini, saya menghibur juga pada masih, yang masih memegang, untuk tidak segan-segan menyerahkan kepada kami, TNI, Polri, maupun pemerintah daerah, supaya apa? Supaya memberikan rasa kenyamanan dan berdampak positif kepada situasi, kondisi di masyarakat kita semua. Pangda menegaskan pemusnahan ini bertujuan sebagai tindakan preventif agar senjata api tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.